Intro Untuk pertama kalinya, Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijat Moko, menghadiri tatap muka bersama Dewan Kota, pokoh masyarakat, pokoh agama, dan perwakilan warga sekecamatan Kelapa Gading, Hamis, 19 September 2019. Dalam kesempatan itu, masyarakat diajak beralih menggunakan transportasi umum untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang selama ini kerap dikeluhkan. Saya berharap warga Kelapa Gading dapat menjadi contoh warga lainnya untuk perubahan perilaku salah satunya beralih menggunakan transportasi umum. Kata Sigit, saat ditemui di kantor kecamatan Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 19 September 2019. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah ini tidak hanya bicara dalam solusi yang sifatnya jangka pendek, tapi juga investasi jangka panjang. Di Kelapa Gading ini sudah ada LRT dan pembangunan infrastruktur ruang jalan tol, karenanya menjadi penting bagi kita semua untuk tidak hanya bersabar dan mengaklumi apa yang dihadapi saat ini, tapi juga bagaimana kita mulai merencanakan perubahan pola perilaku. Tim meliputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.